Intro Aduh kenapa sih itu bel berisik banget? Sayang kamu dong yang bukain pintu kan itu tamu kamu Iya kok lu nunggu saya gandaan ya mami aja deh yang turun ke bawah ya Ah udah deh Aduh Aduh Ini tau gak sih puluh mata belum cetar deh kayaknya Udah udah bagus, dia udah bagus Aduh gak pede nggak pede Eh mami Aduh kenapa sih ini muncul kan? Aduh ya udah kalau marah Eh kamu gak boleh mami cantik Gimana sih kamu? Terima kasih telah menonton! 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 Kamu duduk di belakang siapa? Kamu duduk manis di rumah. Anggep aja hari ini, hari public holiday kamu. Ya, mes, sekali kita. Tapi jangan sampai Kemal tahu kalau saya bawa mobil sendiri. Oke, siap, komandan. Malah berisik itu. Saya pecat juga kamu ntar. Ayo, mes, maaf. Nih, Pak Bos, sekalian dilap mobilnya. Kurang-kurang ajar. Apa ini? Sat, sss. Maan si. Maggi pelik banget. Kan deadline-nya satu minggu, kan? Berarti sekarang kita masih pacaran dong? Ya, ma'asih. Kamu kalau lagi kawan begini cantik mah. Kamu kalau lagi ngamuk, lagi marah. Udah kayak bulk versi perempuan. Eh, aku anak kecil apa digituin. Hih, kok dihabisin sih ah? Ya, tinggal dikit tadi. Ih, gimana mau aku beri minum dulu. Kita beli lagi ya. Aku bawain. Ada mau dibawain lagi ya? Enggak, oke. Tas mau dibawain? Enggak, enggak usah. Cintu-cintu masih pacaran? Enggak. Jadi, begini Lin. Sebenernya bukan aku menolak lamaran ranti. Tapi, aku jadi bingung Lin. Emangnya mas itu bingungnya kenapa mas? Aduh, gimana ngomongnya. Begini Lin, jujur ya. Aku itu jatuh cinta sama kamu. Sejak pandangan pertama. Maaf Lin, kalau aku kecepatan mengutarakan isi hatiku. Karena, aku tuh gak mau kalau ranti menikah sama Kemal. Berarti, perasaan cinta aku ke kamu bagaimana dong? Saya amsiung. Kandat setengah jalan. Jadi, ini tuh alasan mas menolak lamarannya Kemal? Gitu? Iya. Terus, perasaan kamu ke aku gimana Lin? Gimana ya mas? Aku jadi malu. Karena ya, kita ini kan gak muda lagi. Maaf ya Lin. Kalau ngomongin masalah cinta, itu tidak kenal usianya tua, muda. Atau sama cinta, orang itu berasa muda terus. Jadi, perasaan kamu ke aku bagaimana Lin? Jujur loh. Atau, gimana ya? Apa? Kita jalanin aja ya. Yes! Terima kasih ya Lin. Jalan ini, oke. Aku jalan lagi. Oke. Jalan lagi. Ini kesini. Jalan lagi. Nah. Sini. Oh, ada celah. Menang aku. Eh, sarap. Jelas aja lo menang lo main sendirian. Mas Kemal, abisnya gak ada kerjaan lo. Lah, lo gak ngantor papa? Emang papa gak ngantor? Aduh. Menurut saya mulis lo. Eh, 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 eh. Gak mau duit pomet apa biar rambut lo tetep kelimis tuh? Papa tadi jalan sendiri mas, bawa mobil. Ya kan lo giliran diomongin rambut buat pomet aja lo bisa. Bawa mobil, terus mau kemana papa bawa mobil sendiri? Itu mas. Saya aja bingung, apalagi mas Kemal. Oke. Ya. Mari. Mari. Makasih. Makasih. Semuringnya amat. Kamu bisa di mana sih? Eh, abis. Itu loh ketemu temen mami waktu SMA. Eh, cuy cuy mami. Apa sih? Punya pacar ya. Disi temukan pacar ya. Iya, orang temen SMA juga. Mi, siapa Mi kenandang sama aku? Iya, nanti dikenalin ya. Oh, aku tau. Jangan-jangan mami CLBK ya. Ayo, ngaku. Eh, enggak ngurung. Baru kenal kok. Maksud mami, baru ketemu lagi. Gentil banget sih. Kemal harus segera nikah, pak. SMA Ranti. Apa? Apa kamu bilang? Kenapa sih, pak? Papa mau bilang gak setuju lagi. Ya iyalah. Kemal. Kamu tuh sama Ranti masih muda. Ibaratnya cinta monyet. Pak. Anak jaman sekarang tuh gak bisa disamain sama yang jaman dulu, pak. Bukan berarti masih muda tapi gak punya cinta yang tulus loh. Kemal. Kamu tuh ganteng. Ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk mendapatkan wanita-wanita yang cantik. Apalagi dunia ini tidak selebar daun kelor. Ya. Kamu masih butuh papa, kan? Gak ada hubungannya, pak, sama itu. Ya pastilah Kemal akan selalu butuh papa. Kemal. Kamu kenapa sih? Kok nangis-nangis gitu? Hah? Kenapa? Aku gak jadi nikah, ma. Astaghfirullahaladzim. Baru papa bilang dunia ini tidak selebar daun kelor. Hah? Kok bisa gak jadi nikah kenapa sih? Om. Maaf ya aku datang tiba-tiba kayak gini. Oh. Enggak apa-apa Intan. Soalnya aku gak tau harus ngandung ke siapa lagi. Ehh. Kalo gitu. Om masuk dulu ya. Emal. Untuk berikutnya. Ya. You know lah. Paling aman sih. Pandu buang waktu yang tepat lah. Iya. Tapi kenapa sih harus sekarang di saat aku lagi bahagia? Loh. Justru ini momen yang paling pas kan? Kamu tau informasi itu? Coba kamu bayangin. Kalo kamu gak tau apa-apa. Terus kamu nikah sama calon suami kamu itu. Dan ternyata kamu belakangan baru tau kalo dia tuh udah punya istri. Gimana? Lebih parah kan? Iya juga sih. Terus? Kamu sendiri gimana? Udah punya pacar apa... Si jomblo? Udah punya pacar. Cuma papa gak setuju? Hah? Kok gitu? Gak tau lah. Gak jelas. Hah? Aduh Mal. Berarti kita sama dong? Aduh aku minta maaf ya. Ternyata kamu lagi ada masalah juga. Malah jadi ngerepotin kamu lagi. Udah lah. Gak apa-apa. Gak ngerepotin kok. Apa? Gara-gara aku pernah ninggalin kamu ya? Mal. Aku minta maaf ya kalo aku udah ninggalin kamu. Padahal kita udah pacarin 3 tahun loh. Dan aku baru sadar sekarang. Kalo uang tuh bukan segalanya. Iya. Udah lah. Aku udah maafin kok. Masa lalu biarlah berlaru. Kalo kata orang jaman sekarang tuh kita harus move on. Liat ke depan. Iya. Iya. Muruh juga sih. Nah. Ini nih. Cilok paling enak nih. Deket-deket sini. Mau gak? Enggak. Aku udah makan tadi. Itu kamu buat sendiri ya? Enggak lah. Ini beli. Ini paling terkenal nih. Kalo duken tuket sini tuh. Ini enak banget ya. By the way. Kamu sayang banget ya sama pacar kamu yang itu. Kenapa nanya gitu? Yalah. Kok malah jadi loyo gini sih? Semangat dong. Coba ya. Kamu kasih pengertian deh ke papamu. Eh. Susah. Papamu gak mau dengerin kata orang. Mau nya cuma didenger. Pasti kamu nyolot ya? Iya. Enggak. Aku ngomong baik-baik sih. Cuma ya. Karena kondisinya aja begitu. Jadi ngomong terkesan lagi. Rada kerasi. Tidak. Makanya ngapain sih pake nyolot? Pelan-pelan aja. Pasti dia mau dengerin kok. Mana ada sih orang tua di dunia ini yang gak sayang sama anaknya? Iya sih. Sorry ya. Pernah aku mencoba. Aku cuma ngelapin noda di mulutmu kok. Jangan sampai baper loh. Enggak lah. Enggak bakal baper. Makasih ya. Mau gak? No thanks. Serius? Iya. Semua yang datang kepadaku. Tak bisa mengganggu. Mi. Ya. Mau kemana? Keren amat dananannya. Ya mau ke pasar. Ke pasar? Coba coba coba. Iya. Kenapa sih? Duh, duh, duh. Mi. Ini danaan ke pasar. Iya. Emang kenapa kalo ke pasar gini. Keren kan Mami. Lagian Mami. Ya sengaja sih danaan kayak gini. Biar convert gitu loh. Belanja, belanja, belanja. Heboh gitu. Tuh. Enak kan? Apalagi pake cap gini. Asik banget. Hmm. Hmm. Aku tau nih. Pasti Mami gak ketemu salah pacarnya Mami kan? Duh. Ini dia. Kenapa sih ngomongnya ke sembarangan gitu. Eh. Sekarang Mami malah mau tanya sama kamu. Gimana kamu sama Kemal? Hah? Kamu belum putus? Ya enggak lah. Aku masih kok sama Kemal. Cuma ya kalo papanya Kemal gak ngertuin. Kemal kayaknya mau kami lari deh Mi. What? Kawin lari? No. No 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 no. Zaman sekarang mau kawin lari. Ya enggak lah. Eh. Kenapa susah-susah banget. Kalo memang dia mau kawin lari. Better juga diputusin aja. Ya enggak? Aduh Mi. Kayaknya aku juga gak mungkin dia putus sama Kemal. Jadi ya dia waktu aja deh yang ngejawab gimana. Ranti my sweetheart. Oke. Berarti kamu itu bukan golongan girls zaman 0. Kalo girls zaman now itu. Yang seperti Kemal itu out. Udah gak ada cerita. Eh di luar itu stok banyak. Cari yang lain dong. Gimana sih? Mi. Kita bahas nanti aja ya. Aku mau kuliah dulu sekarang. Oke? Mami. Eh. Kamu mau kuliah? Iya. Tapi jangan lupa ya pesannya Mami. Ah. Iya Mi. Nanti kita bicara lagi ya. Ya Mami. Ah. Jangan lupa putusin Kemal. Pak. Maaf pak. Tadi abis balikin emper. Ayo pak. Jalan pak. Sini kamu. Kunci mobil mana? Kunci mobil. Ya kunci mobil. Kunci mobil ya pak. Iya. Mana? Jadi bener tuh. Bapaknya mau. PHK saya. Jaga nih mulut. Siapa yang mau PHK kamu? Hari ini saya mau bawa mobil sendiri lagi. Aduh. Pak bos mau bawa mobil lagi? Iya. Eh. Tapi. 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 Tapi ini kan. Nih. Ini duit apa lagi dong pak? Duit untuk bangunin si Kemal. Suruh dia kuliah. Oh. Iya kan? Sekali gitu. Bangunin Kemal. Mas Kemal. Mas Kemal. Bikin asam urat kamu. Mas Kemal. Mas Kemal. Kenapa kalau deket kamu. Saya selalu rugi ya. Kalau aku Lin. Kenapa berpisah sama istri aku. Itu karena. Sekarang gak nyambung ngomong. Beda prinsip. Sebenarnya sih berat. Kesian Kemal juga. Gak ada yang ngurusin. Oh iya. Berarti. Kamu udah 2 tahun dong. Ditinggal sama suami kamu. Iya mas. Ya terkadang. Masih kepikiran juga sih. Aku jadi gak enak nih. Ngingetin kamu sama amarhum. Gak apa-apa kok. Ya mungkin. Udah jalan ceritanya kali seperti itu. Ah udah lah. Ngapain sih kita ngomongin masa lalu. Ya gak. Mendingan energinya kita simpan. Kita gunakan untuk mikirin. Bagaimana hubungan kita ke depan nanti. Ya mudah-mudahan. Anak-anak bisa ngerti. Ya. Tapi sebetulnya kasihan anak-anak juga sih. Karena kalau bagaimana kan mereka saling mencintai. Nah itu dia Lin. Itu juga. Jadi kepikiran buat aku. Tapi saya pikir. Ini kan jalanin aja. Biar waktu yang bisa menjawab semua. Masalah hubungan kita. Memangnya. Mas itu serius. Ya serius lah Lin. Masa. Jam terbang kita udah tinggi gini. Kita masih mau main main. Lin. Dalam hidup ini. Aku itu punya prinsip. Aku gak mau. Di usia tuh aku nanti. Aku hidup sendirian. Emangnya enak. Kedinginan. Eh. Wah. Aduh. Mas Kemal. Astagfirullah. Mas Kemal. Aduh. Maaf yuk. Aku ngajak lo mas. Ya mas. Bahasa baju gua. Saya gantiin baju baru. Sayang. Udah lu. Lu lagi ngapain sih. Lu nyiren tapi lamun. Lu ngapain sih. Ini lo mas. Saya itu. Lagi sedih loh mas. Soalnya. Saya itu sepertinya. Mau di PHK sama Pak Bos. PHK gimana maksudnya? Saya tuh nyirem taneman. Motong rumput. Rumput aja mas. Dari panjang. Saya potong jadi pendek. Udah pendek masih saya potong aja tuh mas. Saking saya gak ada kerjaan yuk mas. Saya. Gak boleh nyetir lagi sama Bapak Bos. Sekarang Bapak nyetir sendiri lagi. Iya. Ada yang gak beres. Gimana ya mas. Saya jadi di PHK apa enggak ya. Udah. Lu tenang ya. Nanti gue yang bilang sama Papa. Biar lu gak di PHK. Udah tenang aja. Makasih ya mas. Gimana? Gak usah cupluk gue. Gak usah cupluk gue. Gak apa-apa udah. Jadi belum ada kemajuan. Gak ngerti aku. Makin hari tuh Papa aku tuh makin aneh ulahnya. Udah kayak puber kedua tau gak. Puber gimana maksudnya? Puber. Ya kayak ABG. Kayak ABG puber. Jatuh cinta lagi. Eh kamu tau dari mana? Ya setiap hari Rana aku ngeliat Papa aku nih kalo abis mandi. Ngaca. Ya kan ngaca nyisir-nyisir. Pose-pose foto. Terus ganjen banget. Kemana-mana nyetir sendiri. Keluyuran. Apa coba namanya kok gak puber lagi. Nah yang paling aneh nih. Kelakuan Papa tuh kayak gini nih. Pak Bos. Kepanjangan. Coba di Jo. Di Jo. Apaan ya di Jo? Iki lo yang. Yang gimana? Jodohku. Tuh. Ya. Udah nyanyi coba. Jodohku. Maunya tuh gini mo. Nanti lo. Ini yang fales suara kamu apa gitarnya nih? Gitarnya papos. Gitarnya udah sistem bener kok. Saya ini juara lagunya angin lo di kampung. Kamu tuh jangan rusak mood bos kamu. Bos kamu ini lagi eh kasmaran. Jatuh cinta. Betul. Jadi lagunya sesuai. Jatuh cinta. Mami ku tuh juga setiap kali dandan. Muluk centil banget. Laca muluk lagi. Begitu lipstickan muluk. Nah ini nih. Aku jadi curiga. Jangan-jangan apa... Apa papa aku sama mama kamu nih gak mau diduluin ya sama kita untuk nikah? Iya. Apa mungkin mamaku juga gak setuju gara-gara mamaku takut aku nikah duluan. Nah kan sebenernya sebenernya mungkin kita direstuin. Cuma karena papa gak mau disalip. Sama kita nih untuk nikah duluan. Ya mama kamu mungkin kayak gitu juga. Akhirnya kita gak direstuin. Kita harus cari tau yang sebenernya. Ya alasan utamanya ini kenapa nih papa aku sama mama kamu kayak gini. Eh. Aku tau caranya. Pasti bisa nih. Cocok gak nanti jalan sama Lina ya? Tapi warnanya pink begini. Gimana mal? Eh. Bagus gak yang tadi? Ya bagus lah mal yang tadi. Kalau gak bagus gak bakal ada pengunjungnya pak. Papa tuh bukan nanyain mal. Papa tuh nanyain baju yang papa pake ini bagus apa enggak? Lagian papa tumben-tumbenan sih beli baju-baju mahal. Biasanya aja kamu ngel sarungan pak. Oh. Kemal tau sekarang. Bener nih dugaan Kemal selama ini. Apa? Papa gak mau ngerestuin Kemal sama Ranti. Karena papa punya pacar lagi kan? Karena papa mau kawin lagi kan? Papa gak mau ke duluan sama Kemal. Ya kan? Ngaku deh pak. So tau kamu Kemal. Kalo ngomong tuh suka pas. Kan? Bener kan? Ngaku deh pak. Enggak enggak. Bukan begitu, bukan begitu. Pa. Papa tau gak? Jarwo tuh nangis-nangis. Gak punya kerjaan. Karena papa gak pernah mau disupirin sama dia lagi. Papa kemana-mana keluyuran nyetir sendiri. Coba. Pa. Ih. Malah ngelamun. Yaudah gak papa. Kalo papa gak mau ngaku gak papa. Terserah kalo papa memang gengsi. Tapi kalo papa juga gak kunjung merestui Kemal sama si Ranti. Papa liat aja nanti. Eh. Ntar lu Kemal. Kamu jangan ngancem-ngancem papa dong. Emang kamu ngapain? Ceritain dong ke papa. Kan Kemal bilang nanti. Ya nanti Kemal ceritain. Kepo nih papa. Ribet ngomong anak jaman now. Apa? Kamu mau kawin lari sama Kemal? Iya. Ma. Mama jujur deh sama aku. Mama itu gak ngerestuin aku sama Kemal. Apa karena takut aku nikah duluan dari mama? Ranti mau kawin lari? Enggak, enggak, enggak. Ini gawat ini bisa berapa? Asli, guys. Apa? 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 falling in love gitu sama sama temen mami SMA tuh kan bener ya tapi kan menurut mami itu hal yang wajaran masa kamu tega sih mami itu sendirian terus, apalagi kalau kamu udah nikah yaudah bye-bye mami, mami sendirian dong iya mami, mami ngomongnya jangan kayak gitu aku seneng kalau kalau mami bahagia bener deh ini serius ya, thank you iya mami, tapi kira-kira pacar mami itu bisa sayang sama aku enggak ya aku enggak mau, enggak mau, pokoknya enggak mau kalau sampai punya pak patir yang jahat ini nih kamu kenapa sih kamu tuh kebanyakan nonton sinetron ya pastilah mami itu mikirin kamu sebelum mami nikah, dia harus sayang sama kamu, enggak nah gitu dong terus kapan mau dikenalin sama aku hmmm hmmm iya ya iya ya iya pasti dong mami pasti kenalin dong camo kamu ya sabar ya oke mami oke mami iya ya iya ya jangan mulut lu ya itu cuma bola golf paling kesel lewok doang udah buru-buru taro ayo wes kurang buru bangun papa yakin yakin susah nih susah nih sarjananya kok mancing ikan doang begitu sarap mikir aduh darwo aduh darwo aduh darwo mungkin tigerwood 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 matamu tigerwood di ati golek wes ayo pak saya bantu yuk pelan 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 aduh 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 iya bagus aduh 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 cakep untung tigerwood main ke rumah gua ma 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 apa sih mama sama papa aku tetep pengen aku nikah sama cowok aku cek apa mama kamu udah tau belum kalo pacar kamu itu punya istri gimana sih ya udah tau tapi kayaknya mereka cuma ngeliat dari hartanya doang deh iya kamu kasih tau lah orang tua kamu orang tua kamu pasti gak akan ngeijinin kalo tau pacar kamu tuh tuh punya istri iya aku udah kasih tau mereka tapi mereka tetep aja gak percaya lagian cowok aku yang itu boongin mereka segala uff kesel hmm kamu mau gak hiburin aku hmm bukan aku gak mau cuma aku hari ini ada kelas tuh ini udah jam segini sebentar lagi aku ada kelas yaudah yaudah kalo gitu aku nungin kamu ya kalo kamu gak mau yaudah deh aku stress banget stress banget aku mending mati aja deh jangan 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 apa sih kayak enteng banget tuh rahang ngomong mati yaudah aku kelas dulu deh kamu tungguin aku ya ntar pulang kelas aku hanturin kamu muter-muter ke monas kita liat monas biar kamu happy ya oke oke seneng ya eh kemau 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 tunggu 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 eh ih lu bikin kak kita aja gimana udah ngomong belum sama jarwo udah tenang semua berjalan mulus sebagaimana skenario terus gimana ceritanya ceritanya begini ya ampun kamu parah banget terus kok jadi kenapa-napa sama papa kamu gimana ya udah gak apa-apa udah tenang aja ya aku juga mikir sih parah banget ya cuma udah dibawa ke dokter dan kata dokter cuma keselio doang ih tapi gak gitu-gitu amat juga kali ya cinta sih cinta boleh tapi jangan berbuat kriminal juga enggak kriminal kan cuma bercanda intinya biar papa gak nyitir sendiri jadi temenin jarwo terus yaudah tapi aku gak suka kalo kamu kayak gitu terus ya cek ya janji ya bone aduh mas kakinya gimana mas masih sakit gak apa-apa kok masih kuat bener bener udah gak sakit lagi enggak mas aku kok jadi kepikiran sama Rahanti ya anakku dia itu masih mau ketemu sama kamu ya padahalkan kayak kamu gini duplikatnya kan susah hmm sok ABK sok git zaman now gimana sih ini Kemal ngonongol nongol Eh, 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 sorry, sorry, sorry. Kamu kemana aja sih? Lama banget, hah? Aku lapar. Oh, iya, tadi, tadi desainnya lama aku luarnya. Ya udah, kamu udah selesai kuliah kan? Kalau gitu, kamu kan jadi hiburin aku ya kan? Ehm, aduh, kayaknya, aduh gimana ya? Kamu kenapa sih? Hah? Kamu nggak mau nemenin aku? Kamu sama aja ke orangtuaku, nggak ada perdulinya sama aku. Mending aku mati aja deh. Eh, 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 ntar dulu dong, ntar dulu. Kok main mati-mati aja sih? Ya udah, ya udah, ya aku nemenin. Oh, nggak nyangka ya. Ternyata lu tuh cuma cowok yang doyan mainin hati perempuan ya. Tunggu nggak jadi lamaran sama lu. Ehm, ini, hati. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini siapa? Gue, pacarnya Kemal. Eh, sorry, gue mantannya Kemal. Maksudnya abisnya kok mantan? Iya, karena mulai sekarang kita putus. Tern, 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 tern. Eh, jangan sentuh-sentuh gue pake tangan kotor lo itu ya. Lo aja bisa nyakitin bokap lo, apa lagi gue? Tern, nanti. Di sini kasih untuk pakai tangan kotor lo. Oh, apa lagi gue hampir wow iShit gak którego? Mal. Mal! Kau, kamu mah cuekan gue sih? Hah? Apa sih? Marah-marah aja lo jadi orang. Mal! Mama, gue curhat bukan lo didengerin malah dicuekin. Gue tuh lagi pusing. Pusing banget di kepala. Pusing kenapa sih? Hah? Gue tau, pasti gara-gara lo diputusin tadi ya? Gak ada hubungannya sama itu. Udah lah, jangan dipikirin. Cewek tuh masih banyak, bukan cuma satu, Mal. Intan, gue tau cewek tuh banyak, gak cuma satu. Tapi nyari yang satu hati itu. Fufa. Ini kesempatan aku buat deketin kamu, Mal. Sakit, 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 sakit hati ini. Kau tinggalkan aku berpimpin. Mal. Lo gak kepikiran gue ya? Hmm? Maksud lo apaan sih? Tujur aja ya. Aku belum bisa move on dari kamu. Aku masih sayang sama kamu. Lintan. Masa kita tuh udah lewat. Ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Lo bisa cari laki-laki lain kan? Udah lah, jangan bahas itulah. Yang ada lo mau nambah, gue pusing. Ya udah deh. Gue mendingan balik duluan ya. Karena gue ada kerjaan kampus. Dan itu harus gue selesaikan sekarang. Oke? Sorry ya. Eh, Kemal! Kemal! Aduh! Aku gak akan nyerah gitu aja, Mal. Aku akan bikin kamu bertukuk kutut lagi sama aku. What? Jadi kamu itu udah putus dari Kemal? Iya, Mal. Kalau ranti putus sama Kemal, Berarti aku bisa nikah dong sama papanya Kemal. Mami! Mami, kenapa malas senyum-senyum gitu sih? Eh, enggak. Mami itu ngebayangin kata-kata Mami waktu itu. Bahwa ya Kemal itu bukan jodoh kamu. Sekarang terbuktikan. Mami, pokoknya aku benci semuanya berhubungan sama Kemal. Mami, Mami kapan mau kenalin aku sama pacar Mami? Aku harus seleksi duluan pokoknya. Pacar Mami itu baik atau enggak buat Mami. Aku gak mau pacar Mami jahat kayak si Kemal. Eh, iya, 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 iya. Mami kenalin ya sama kamu ya. Besok-besok, besok Mami janji ya. Kamu jangan nangis gitu dong ya. Kan masih banyak stok di luar sana. Kamu cari lagi dong. Semangat ya. Kayaknya Backstreet emang jalan satu-satunya. Duh, ada-ada aja sih putus oke. Tapi malah musuhan gitu. Aku harus cepat-cepat kasih tau Mas Randi nih. Oke. Terima kasih. Kalau begini kejadiannya, berarti si Kemal harus cepat-cepat move on. Om. Intan, ngapain kamu disini? Kemalnya jahat banget. Kamal jahat gimana? Ladi kan aku bareng dia. Malah ditinggalin. Segitunya sih si Intan nangis gara-gara Kemal. Kenapa gak aku jodohin aja Intan sama Kemal? Lebih cepat move on Lebih cepat juga aku nikah sama Lina Kasian banget kamu Intan Yaudah Nanti om bilangin si Kemal ya Tapi Kamu masih sayang kan sama Kemal Ya iyalah om Aku masih sayang banget sama dia Soalnya om pikir tuh Kamu itu tipikal wanita yang baik Buat Kemal Dan sepertinya kamu juga bisa Membimbing si Kemal Jadi om akan merasa senang banget Kalau kamu nanti nikah sama si Kemal Seriusan om Ya iyalah Pokoknya om akan dukung penuh Supaya kamu nanti nikah sama si Kemal Makasih ya om Udah deh lu pergi sana deh Udah gue udah gak mau ketemu sama lo lagi Udah pergi 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 ya Ran Lu dengerin gue dulu boleh kan Lu tuh salah paham dia bukan siapa-siapa gue Dan lu pikir gue bigo Oke Kalau lu emang mau putus sama gue gak apa-apa Tapi gue gak mau putus cuma gara-gara salah paham Salah paham-paham ini semua kenyataan kok Lu kenapa sih egois lu gak ilang-ilang ya Lu selalu pengen didengar tapi lu gak pernah lu ngedengerin Iya gue emang egois kenapa lo gak suka Hah Gua selalu sekarang udah putus sama orang egois kayak gue Udah mendingan sekarang lu mau pergi deh Ran Ah kemang Kan akhir Tante 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 sih denger tapi tante gak tau perpasalannya karena tante gak cerita Tapi ya menurut tante buat apa sih kalian bersama tapi saling menyakitin Lebih baik kalian itu berpisah tapi kalian saling mendoakan Agar masing-masing kalian itu ya bahagia sama pasangan masing-masing Ya gak Ya cinta itu kan gak harus memiliki Saya permisi dulu Tante Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku tak ingin bisa Aku tak ingin bisa Satu permasalahan udah selesai Dan besok harus berhasil Nah Ini pacar SMU nya Mami Kenalin dong kamu kok bongong gitu Kenalko Ayo saya Kenalin Andro Mevaldo Oraono Nanti Eh Kamu yakin Iya yakin dong Kalo mau pesen makan pekesen aja Semuanya bebas Makasih ya mas Wah Kenapa sih Min Min Duh Mami aku gak mau punya papa kayak gitu Duh Kamu gimana serba salah Gimana Mami kan mau cari yang terbaik Kok kamu gak setuju Tapi aku gak mau nih Aku mau dong gak punya papa kayak gitu Pokoknya aku gak mau Awas aja kalo selamai Mami masih pacaran sama orang kayak gitu Ya Udah Aku pulang Nah Nah, ini untuk kamu. Matur soal ini loh, Pak. Bagaimana tadi menurut kamu? Oh, beres. Kalau sama Jaro, semuanya beres. Ya udah, sana kamu. Saya mau ngedet. Eh, eh, sebentar Jaro. Ingat ya, jangan sampai si Kemal tahu. Kalau sampai Kemal tahu, saya kunyah kamu. Maaf ya Pak Bos, Mas Kemal udah bayar aku juga soalnya. Yang penting kan, Mas Kemal sama Pak Bos gak saling tahu. Kalau aku bantu-bantu mereka dan bocorin rahasia mereka. Eh, mau ngomong-ngomong, Mas Kemal kemana yuk? Gosip hangat ini. Jadi gantel kan lampe Jaro? Eh, ayo saya pergi. Mas ini gimana? Soalnya Ranti tuh gak tetap gak setuju. Ya, kamu harus bisalah nyakini si Ranti. Soalnya udah gak ada cara lain lagi. Terus gimana tuh? Tapi tenang, tenang. Serahkan semuanya pada saya. Kita cari usaha supaya Ranti dan Kemal tidak saling menyayangi lagi. Supaya hubungan kita lancar dan direstui. Gimana menurut kamu? Oke? Cinta datanya tiba-tiba Tak tahu akan singgah di mana Setelah kau kenal dengan dia Bisa saja kau jatuh cinta padanya Oh, 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 sungguh tak bisa Menahan gejolah cinta Jangan kau tunggu-tunggu Kalau memang cinta, 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 cinta Tua semangka manis rasanya Dari sangka-sangka jadi suka padanya Jika kau dawa rasa cinta Kenapa setiap hari tuh papa lihat kamu Seti terus Masih kepikiran soal Ranti Kalau emangnya iya, kenapa, pak? Kemal Intan itu lebih cocok buat kamu Dan Papa lebih setuju kalau kamu sama Intan Bentar, bentar Pak Gak usah, pak Terima kasih gak usah Kemal tuh gak suka sama Intan, pak Terus mau gimana? Masih mau dipaksain Emal Papa kasih tau ya Cinta itu soal waktu Jadi cinta itu akan tunggu Seiring dengan jalannya waktu Ya kalau kamu gak mau Terpaksa Papa duluan yang nikah Papa mau nikah sama siapa coba? Nanti kamu juga tau sendiri Gue sampe lupa kalau papa mau nikah Tapi sebenernya siapa sih pacarnya papa? Papa ngomongnya makin ngaco nih Eh, eh mas bentar dulu Kamu mau kemana? Mau ketemu jarwo, pak Mau ngapain? Ya urusan anak muda lah, pak Eh, eh Eh, jarwo yang gaji papa Jadi semua urusan jarwo papa juga harus tau dong Oke Kalau begitu Mulai hari ini Kamu gak boleh deket-deket lagi sama jarwo Pak Papa Papa Aduh, aduh Eh, Ranti Kok masih tidur sih? Kamu wake up dong Wake up Kamu mau kuliah kan? Ayo dong Ayo udah siang ini Oh, Mia Aku malas kuliah What? Kamu malas kuliah? Kamu tuh ngomong apa sih barusan? Mami itu capek-capek bayar uang kuliah Kamu bilang malas Wake up please Tunggu, tunggu, tunggu Pasti Mami mau pacaran lagi ya? Aduh, Mia Aku gak mau Mia punya papa kayak dia Iranti Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Mami kan punya hak untuk Ya untuk bahagiain diri Mami sendiri Masa seumur hidup jadi single parents? Ya, Mia Tapi bukan pacar kayak dia, Mia Pokoknya kalau Misalkan Mami masih lagi pacaran sama dia Aku bakal balikan sama Kamami Eh, eh, eh Ska Gimana sih kamu? Kamu udah putus? Masa balikan lagi? Dimana harga diri kamu? Ih, Mami aja bisa bilang enggak buat pacarnya aku Kenapa aku gak bisa bilang enggak buat pacaran Mami? Pokoknya aku gak mau Mami pacaran lagi sama dia Kalau sampai masih pacaran Aku bakal gerebek Ayo Kau gak mau Tidak Mas Kemal Dapat tuh Pak, mau ngapain kamu? Mau gosip lagi padahal? Udah buruan Nanti si Kemal sama curiga lagi Tapi kayaknya Mas Kemal udah curiga loh Pak Ya itu gara-gara kamu Ya buruan Kesian pacar saya nunggu kelaman Mas Kemal, jalan dulu ya Ganti ya Kalaupun Papa emang punya pacar lagi Kenapa harus mati-matian backstreet kayak gini ya? Gue jadi curiga Eh kayaknya kamu jangan jemput di rumah deh Soalnya iya si Ranti tuh gak kuliar ini Ada ketahuan Oke oke Gampang Mendingan kita langsung ketemuan aja Di KB Kopiku Iya iya Kita ketemu disana langsung ya Kamu tungguin aku Hati-hati ya Hati-hati ya My Honey Sweetie Bunny ku Oke see you Bye-bye 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 Terima kasih. 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 Serima kasih. Terima kasih. Aku sama lu sementara. Gua udah pikirin ini semua mata-mata. Maksudnya? Ya gua terima. Orang tua kita gak setuju sama mu aja. Gua terima sekarang kita putus. Tapi gua gak mau putus dengan kesalahpahaman kayak gini. Sekarang, kalo lu ngejelasin ke gue, emang bakal ngerubah sesuatu? Enggak kan? Jadi percuma. Ya mungkin memang gak akan ngerubah sesuatu. Tapi setidaknya lu kasih kesempatan gue untuk ngejelasin sama lu. Jadi lu tau yang sebenernya itu gimana? Udah lah mau. Mungkin emang kita sama-sama saling cinta. Tapi ya gimana? Kita gak bisa sama-sama. Ya setidaknya kamu tau gitu. Kalo aku ngejelasin ke kamu, setidaknya kamu tau kalo dari dulu, hati aku gak akan pernah berubah sama kamu. Sampe kapan pun walaupun kita sekarang kayak gini kita putus. Sebelumnya hati ini, sebelumnya kamu... Nanti! Tan! Lebih baik kita sudahin aja ya hubungan kita. Aku gak tega aja sama anak-anak kita. Masa sebagai orang tua kita seneng-seneng. Tapi... Anak-anak kita tuh sedih. Ya... Aku sih kepikiran begitu juga, Lin. Ya... Maksud Lina... Biarin aja hubungan kita ini sebagai besan. Pasti kita juga bahagia kok kalo liat anak-anak kita kebahagia. Ya gak? Maaf ya Lin. Kamu yang bener kok. Kebahagiaan mereka itu... Kan kebahagiaan kita juga. Dan... Ranti sama Kemal... Masih banyak waktu untuk menikmati kebahagiaan. Sementara... Kita kan tinggal nunggu... Antrian dipanggil aja sama yang kuasa. Iya kan? Ya biar aja cinta kita-kita sendiri yang tau mas. Ya. Maafkan aku ya Lin. Aku juga minta maaf ya mas. Eh kebetulan ketemu. Nih aku bawain sarapan buat kamu. Kamu ngapain bauin aku sarapan? Kenapa sih? Hah? Nggak mau terima ini? Bukan aku gak menerima. Cuma... Kemal sudah tunangan. Apa? Jadi... Kalau Intan... Bawa makanan untuk menarik hati Kemal. Hehehe. Maaf. Kamu salah Intan. Karena... Papa sudah... Merestui hubungan si Kemal sama si Ranti. Ini kamu ngomong serius? Iya. Papa kan tau Kemal. Hati kamu itu cuma untuk Ranti. Dan... Papa sama mamanya Ranti. Sepakat untuk putus. Intan. Terima kasih ya. Selama ini kamu sudah perhatian sama si Kemal. Ya udah. Kalau gitu aku permisi dulu ya om. Intan. Kemal. Sekarang kamu kejar cinta kamu. Pah. Makasih banget pas sebelumnya. Kemal. Kemal makasih. Cuma kayak Kemal harus ngobrol dulu sama Intan deh. Kemal gak mau Intan kenapa-napa. Sebentar ya Pah. Eh. Mbak Intan balik lagi. Mukanya gitu ya. Nih. Kamu. Hah? Buat saya. Bukannya ini untuk Mas Kemal yuk. Eh Mas Kemal. Mau nyari Mbak Intan kan? Nanyain sarapan. Ini sarapannya sama saya. Saya ikhlas kok. Intan di mana? Pergi. Nih. Ini lo makan aja deh. Hah? Makan aja. Alah. Rejeki kok ditolak. Yowes lah. Kak makan. Intan, Intan. Intan, Intan. Aduh. Nah. Maafin aku ya. Ini emang udah nasib aku. Aku tuh perempuan yang selalu kalah. Pertama aku dibawangin cowok. Dan sekarang kamu malah lebih milik cek kamu daripada aku. Intan. Kamu dengerin aku dulu ya. Nih. Ntar. Kamu dengerin aku dulu. Ini kondisinya sama sekali berbeda loh. Enggak. Enggak. Tante. 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 Kemal. Tante. 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 он. Tante. 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 Kamu harus action balik sama dia. Kamu harus cari pengganti Kemal segera. Ya, please, ayo dong. Kamu tuh harus move on, tak boleh kayak gitu. Semangat. Ya, ayo dong. Move on, ya. Di mana janjimu? Di mana setiamu? Yang kau ucap dulu. Setia bagimu. Setiap tikungan ada. S.O.I. Bagimu. Selingku itu indah. Oh. Tak hanya aku yang ada di hidupmu. Tak cuma sabar. Kamu itu salah duga, Lin. Salah duga gimana? Orang jelas-jelas aku lihat kok, kalau Kemal itu jalan sama pacarnya. Tau gitu kenapa kita yang gak nikah sih, Mas. Lin. Kamu gak bisa bayangin apa? Bagaimana perasaan mereka kalau kita jadi nikah? Nah, buktinya Kemal itu sekarang gak merantik kok. Malah sama pacarnya. Lin. Memang si Intan itu pernah pacaran sama Kemal. Tapi sekarang kan udah jadi mantan. Lagian juga aku udah ngomong langsung kok sama si Intan. Kalau si Kemal itu mau lamaran. Mau ngelamar si Lanti. Terus? Ya. Ya udah. Saya bisa ngerasain banget, Lin. Bagaimana senangnya si Kemal. Begitu tau hubungan kita udah putus. Dan saya tau banget kok. Kalau cinta sejatinya si Kemal itu ya cuma Ranti. Ya aku juga ngerasain kok. Kalau cinta sejatinya Ranti itu adalah Kemal. Tapi... Apa ya yang harus kita lakukan buat mereka berdua? Aku tau! Aku tau! Eh, setengah lagi. Keket gua. Hah? Tante Lina. Kemal Tante mau ketemu. Ketemuin Tante di Taman Kota. Aduh. Dapatan ya? Oke Tante. Kau beriku keindahan dalam kisah hidup. Ku simpendankanku jaga hingga akhir-akhir. Ini Om Randi. Om mau ketemu. Mau minta maaf sama kami. Temuin Om di Taman Kota. Taman Kota. Taman Kota. Bangku Coklat. Deket Danau. Eh. Loh. Lu ngapain disini? Lu ngapain disini? Gue mau ke Bangku Coklat. Taman Kota. Deket Danau. Ini nih. Eh, gue juga. Oh. Gue tau nih. Lu pasti ngambil handphone bokap lo. Terus lu ngirimin whatsapp kan ke gue. Eh. Kerajinan banget gue. Pasti lu ngambil handphone nyokap lo. Terus sengaja nge-whatsapp gue kayak biar gue dateng kesini. Ngapain gue kayak gitu? Ih. Laginya juga gue anti. Ketemu sama cowok depan pacar namanya. Gue gak tau apa-apa. Eh. Ada juga gue. Ngapain juga gue ketemu sama C sombong. Lagu. Jual mahal lagi. Eh. Jaga ngomongnya ya. Kenapa sih? Lu. Batu banget jadi orang. Gue udah bilang. Gue gak punya cewek lain selain lu. Lu gak pernah percaya. Emang gue gak percaya. Gua semangkal manis rasanya. Aduh. Ini gimana nih. Aku jadi berantem kayak gitu. Aku pikir bercanda. Jadi serius lagi itu berantemnya. Ah. Ngapain juga gue percaya sama dia. Ya iyalah jelas gue gak percaya sama dia. Wih. Ngajak-ngajak ketemu. Wih. Ketemu juga gue ketemu sama dia. Eh. Suhajaan banget orang. Uh. 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 Aduh. Aduh. Lu yang lempar anting ngenain pala temen gue. Palak gue kena ini. Lu tau gak? Aduh bang. Mau banget bang. Masuk aja. Ya mau apa-apa aja lu. Ah. Ini gue tau nih. Ini motif. Ini motif. Ah. Modus. Lu modus kan. Mau modusin ketapa dulu. Mau ngajakin jalan lu. Enggak. 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 Lepasin cewe gue. Eh. Kok jagoan lu. Siapa lu. Mau jadi pak lawan kesiangan lu. Berani lu sama gue. Gue gak takut sama lu. Sini. Maju lu. Boleh juga nyalinya nih. Lumayan lumayan. Bicin perganden lu. Nih. Lu takut nih gak mau lu. Apa nih. Apa nih. Apa nih. Apa nih. Emang. Emang. Takut ulet. Tapi lu takut. Gimana cobrang lu. Bang. 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 Aduh. 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 Makasih ya. Aduh. Tak, tak. Aduh. Aduh. Untung ada gue tadi. kenapa senyum-senyum apa-apa lepas ini kayak gue semua yang datang kepadaku tak bisa menggantikan aku tak ingin bisa aku tak ingin bisa untuk terus merasa semua hidup di dunia aku nanti halo ya Ran kayak mau lo masih mau gak ngedate sama gue apa lo gak lagi mimpi kan ih yaudah kalo lo gak mau eh mau 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 oke yaudah gue mau ngedate lagi sama lo oke ada angin apa nanti yaudah 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 aduh aduh ma ada tamu tuh ma ma iya sabar wah siapa sih pagi-pagi udah gangguin aja ku nyanyikan lagu ini dan aku suka padamu terima aku apa adanya nanti mau kasih mau mau menikahkan dengan itu jangan kau berpikir lama hari ini kau jadi milikku malu yaudah saya senang kalo kamu menikah sama kemaran nanti ku tetap matamu jadi serba selah tapi coba beranikan diri walau tak percaya diri ku harus bagaimana iyaudah asik-asik saudara kemal bin randi saputra saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan ananda ranti binti almarhum ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai saya terima nikahnya dan kawinnya ranti binti almarhum ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayarkan tunai sah sah sara tera nah coba itu mancing sendiri gitu ya kok ee hee kenapa sih gue lo patahin eh gak Terima kasih telah menonton!